Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng aku Fika di channel kesehatan Yeay, di video kali ini aku mau ngajakin kalian Make Masker, yaitu dari bahan-bahan yang udah terkenal banget lah ininya Pasti namanya kandungan-kandungannya Dia ada kentang, ini udah aku halusin, udah aku geprek Kentang Lalu ada tomat Udah aku ambil perasannya juga Dan ada madu Oke kali ini kita akan pakai masker yang dari bahan 3 ini tadi Yang udah pasti udah dengan kandungan antioksidennya yang udah gak kita lakukan lagi Udah pasti dia punya banyak banget manfaat buat muka kita, buat kulit wajah kita Langsung aja gak usah berlama-lama Kita mulai stepnya Yang pertama adalah tadi teman-teman sebelumnya kita harus pilih bahan-bahannya itu yang bener-bener baik Seperti kualitasnya seperti kentangnya harus kentang yang baik Ini tadi udah aku cuci dan udah aku potong-potong supaya menghemat waktu Lalu tomatnya ini aku pakai tomat merah Tomat buah yang warna merah yang harus bener-bener kematangannya itu udah bagus Lalu ini aku pakai madu Ini teman-teman bisa pakai merek apa aja Tapi yang terpenting adalah kita harus baca komposisinya itu Kandungan-kandungan di dalamnya Kasiat-kasiat disininya juga kita harus baca di belakangnya Dan kita harus lihat expirednya Oke langsung aja Step yang kedua adalah kita campurkan ke 3 bahan-bahan yang tadi Yang pertama ini ada kentang dan tomat Aku campurin Kita masukkan Dan kita aduk Dia jadinya agak sedikit berbuj gitu Seperti ini Oke Dia jadinya seperti ini kita aduk Lalu kita tambahkan madunya Tomat memiliki kandungan antioksiden yang sangat tinggi Yang penting untuk mengembalikan kondisi kulit ke taraf normal Karena itulah tomat ampuh untuk mengatasi pigmentasi karena transparansi dalam matahari Sedangkan kentang memiliki anti-inflamansi Yang akan membantu mengurangi rasa datal Pada saat wajah kita mengalami peradangan akibat jerawat Vitamin A dan C dalam tomat juga menutrisi kulit untuk melawan dari dalam Karena kandungan asam pada tomat membuat pori-pori kulit pada jerawat akan terbuka dan mempercepat penyembuhan Oke setelah semuanya kita campurkan dan maskernya siap Kita aplikasikan ke wajah kita Step selanjutnya adalah kita bersihin muka kita dulu Karena ini aku masih pakai makeup Jadi kita bersihkan dulu Oke setelah mukanya kita bersihkan Sudah tidak ada makeup Langsung kita aplikasikan maskernya Madu mengandung antioksidan Madu juga mengandung antiseptik dan antibakterial Nah kandungan inilah yang membuat madu masuk dalam deretan Bahan-bahan alami yang membantu mengatasi jerawat Selain itu madu juga digunakan untuk membuat kulit wajah semakin halus dan lembab Oke setelah kita ratakan ke seluruh wajah kita seperti ini Karena ini maskernya cenderung cair banget Jadi nggak perlu berlama-lama Mungkin 5-7 menit ini udah kering Lalu kita bilas menggunakan air besi Kita tunggu ya Yeay jadi seperti itu tadi ya teman-teman Kita udah sembarang-sembarang nyobain Masker dari kentang, tomat, dan madu Kita sendiri udah tau kandungan-kandungan dan vitamin-kandungan Yang ada di dalam bahan-bahan ketiga bahan itu tadi Yang pastinya sangat bermanfaat buat kesehatan kulit kita Buat kalian selamat mencoba di rumah Dan share di kolom komentar ya Pengalaman kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya